Oke, so hallo viewers! Oke, halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadien. Dan di video kali ini, aku mau ngomongin tentang berbagai hal yang mungkin menjadi keresahan kalian. Jadi untuk video kali ini, aku lagi mau ngobrol-ngobrol nih tentang UTBK dan SBMPTN yang pada kenyataannya sudah dilakukan di pertengahan Mei, kalau nggak salah pada tanggal 17 Mei. Nah, sekarang kan udah mau akhir Maret ya, jadi sebenernya tinggal 1 bulan lebih sedikit lagi untuk menuju UTBK. Tapi, walaupun waktunya tinggal sedikit lagi, aku masih banyak banget ngeliat beberapa orang yang belajarnya belum siap gitu. Aku baru-baru ini ketemu sama teman-teman aku, dia ngerasa kayak sedih banget atau menyesal karena waktu dia SMA, seusia kita mereka nggak belajar dengan maksimal gitu ngerasanya. Sehingga ada beberapa dari mereka yang nggak kuliah, ada beberapa dari mereka yang ngerasa coba aja gue bisa lulus SNM atau SBMP ya, gue bisa kuliah dengan maksimal dan kehidupan gue bisa jadi lebih baik gitu. Nah, saran dari aku teman-teman, kalian udah lulus SMA sekarang, kalian sudah harus bertanggung jawab dengan segala pilihan kalian, jadi coba untuk berpikir ke depan, kira-kira kalau aku milihnya ini efeknya kayak gimana ya, kalau aku nggak belajar, yang terjadi sama aku apa ya. Nah, ngomongin tentang SBMPTN dan UTBK, sebenernya ada beberapa faktor yang kadang-kadang ngebuat kita jadi nggak lulus nih, atau ngerasa kayak menyesal di akhir karena nggak mau maksimalkan hal tersebut gitu. Yang pertama, teman-teman yang aku lihat nih, waktu aku SMA dan anak-anak SMA sekarang, kalau aku misalnya kerja di tempat aku, itu masih banyak banget mereka yang nggak punya tujuan yang jelas. Maksudnya nggak punya tujuan yang jelas tuh apa sih? Mereka tuh nggak tahu mau milih jurusan apa gitu. Kak, aku mau FK. Kak, aku mau kedokteran hewan. Kak, besoknya bilang mau arsitektur. Kak, besoknya aku mau sipil gitu. Lihat tuh mereka nggak tahu tujuan yang pastinya mereka tuh mau apa. Apakah milih jurusan tertentu karena orang tua, atau karena ngerasa gengsi itu bagus aja gitu. Atau emang karena pengen, tapi mereka nggak tahu peluang karirnya, atau nanti belajar apa, jadi mereka masih gampang untuk berubah-ubah pikirannya. Kalau teman-teman misalnya mau teknik gitu, banyak loh teman-teman, teman-teman aku yang dari jurusan teknik sekarang nggak mau kerja di bidang teknik. Kenapa? Karena pertama, mereka ngerasa kurang pas dengan kerja lapangan misalnya. Ada beberapa teman aku yang ngerasa karena mereka nggak suka kerja lapangan, akhirnya mereka jadi kerjanya kantoran. Akhirnya nyerempet-nyerempet ke bagian manajemennya, ke bagian HR-nya, dan jadi nggak sejurusan gitu. Banyak dari teman-teman aku yang pada akhirnya juga jurusan kuliahnya itu nggak inline atau nggak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan juga ketika nanti teman-teman memilih suatu jurusan. Yang kedua, aku masih juga banyak ngeliat, kadang-kadang tuh kita punya mimpi tinggi banget. Oh, aku pengen kuliah di UI, pengen kuliah di UGM, pengen kuliah di ITB, mau pake jaket alma maternya, pake jaket kuning kayaknya keren banget. Lepet PTN itu kayaknya orang tua akan seneng banget gitu. Itu tuh kita harus liat, oh mimpi kita tuh tinggi banget teman-teman. Tinggi sekali. Nggak apa-apa, mimpi tinggi tuh menurut aku tuh penting gitu. Cuman yang harus diperhatikan juga adalah apakah mimpi itu sesuai dengan usaha kita atau nggak. Sangat disayangkan teman-teman jika memang kita punya mimpinya tinggi sekali tapi kita nggak ada usahanya sama sekali. Atau usaha kita nggak setinggi itu. Apakah kita benar-benar bisa menggapai hal tersebut? Waktunya tinggal satu bulan lebih sedikit lagi kak. Beneran bisa nggak ya kak aku buat menggapai tersebut? Bisa teman-teman. Teman-teman harus yakin tuh teman-teman bisa. Jadi pertanyaannya adalah maksimal kan usahanya dari sekarang gitu. Kalau teman-teman ngerasa nilai TO teman-teman masih kecil, nilai TO teman-teman masih belum sesuai dengan nilai TO tahun lalu, siswa yang lulus di tahun lalu, di PTN yang teman-teman inginkan, nggak apa-apa. Tetap harus pilih menurut aku. Pilihan pertama tuh harus cita-cita teman-teman. Barulah pilihan kedua mungkin disesuaikan dengan nilai teman-teman sekarang kalau dari aku gitu. Tapi kalau teman-teman mau pilihan pertama, pilihan keduanya juga cita-cita juga nggak apa-apa. Tapi yang terpenting, jangan hanya pilihan dan mimpinya aja yang tinggi. Usahanya juga harus tinggi. Karena percuma banget mimpinya tinggi tapi nggak ada usahanya. Yang ketiga, kadang-kadang tuh masih banyak banget kerikil-kerikil kecil yang datang gitu dari diri kita gitu. Teman-teman tuh udah harus mulainya chill pembelajarannya kayak gimana. Udah harus mulai ambis belajar seperti apa. Jangan sampai teman-teman terpengaruh dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di lingkungan teman-teman. Diajakin main, diajakin bercanda. Itu adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan menjelang UTBK di satu setengah bulannya. Nah kadang-kadang itu kan faktor dari eksternal ya. Diajakin main, diajakin bercanda sama orang di luar. Tapi ada juga nih faktor internal nih teman-teman. Misalnya kita jadi males, suka nunda-nunda, malah banyak nonton film kesukaan daripada belajar. Nah itu juga jadi salah satu faktor yang kadang-kadang ngebuat kita jadi gagal SBM PTN nih. Makanya saran dari aku, mulai dari sekarang, coba. Kalau aku ya, biasanya aku buat kertas konsekuensi gitu teman-teman. Kalau misalnya aku nggak belajar, aku nggak maksimalin di hari-hari sekarang, di golden time ini, di waktu mas ini, apa yang akan terjadi? Oh aku bakal ngecewein banyak orang, mungkin ayah dan bunda aku akan sedih. Jadi mungkin aku juga akan kecewa sama diri aku sendiri kalau sampai aku nggak lulus misalnya. Nah jadi saran dari aku, teman-teman mulai buat kertas konsekuensi untuk melihat apakah dampak yang akan muncul dari hal-hal yang teman-teman lakukan. Atau kalau teman-teman gap year, teman-teman ngerasa kayak udah luangin waktu satu tahun, aku udah berjuangin di satu tahun, kalau misalnya aku sampai nggak lulus, apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan aku rasakan ya? Jadi saran dari aku, coba dibuat dampak-dampak yang akan muncul itu seperti apa? Salah satu hal yang membuat kadang-kadang kita jadi nggak lulus juga nih di UTBK, kadang-kadang kita nggak punya strategi untuk ngerjain UTBK. Jadi kan di UTBK itu ada subtesnya ya, dan di setiap subtes tuh ada waktunya. Teman-teman tuh harus tahu, setiap subtes tuh mau ngerjain berapa menit, gimana cara ngerjainnya, kalau mau ngasal harus seperti apa. Tahun-tahun sebelumnya, aku banyak banget denger testimoni dari yang udah UTBK, oh kalau misalnya subtes ini isinya B atau C aja nih Kak, nanti nilainya bagus gitu. Ada beberapa orang yang juga banyak ngasal, tapi karena ngasalnya ngeblok ya, C semua, B semua, D semua, tiba-tiba nilainya bagus. Ada yang 900, 800 per subtesnya. Jadi teman-teman juga harus tahu kira-kira kalau nanti nggak bisa jawab, apa yang ini harus dilakukan. Kalau mau ngasal, gimana cara ngasalnya? Harus pakai strategi juga. Kenapa? Karena orang pinter itu kalah sama orang berstrategi. Jadi teman-teman udah harus tahu strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa memaksimalkan peluang teman-teman di UTBK. Dan yang terakhir, yang buat SNM ya, atau yang dapetin kuota SNM, saran dari aku, coba jangan terlalu berharap dengan SNMPTN. Kenapa? Karena takutnya kalau teman-teman terlalu berharap, terus teman-teman nggak lulus, teman-teman tuh akan mulai kecewa, dan untuk bangkitnya tuh nggak semua orang bisa secepat itu gitu. Makanya saran dari aku, oke, walaupun SNMPTN tinggal beberapa hari lagi, tinggal sekitar 3 hari lagi ya, emang kadang-kadang ngebuat, aduh aku pengen lulus nih, aku kira-kira lulus nggak ya, makin deg-degan atau nggak ya, makin dikencengin doanya dan lain-lain. Tapi teman-teman harus tahu, akan ada kemungkinan terburuk dari setiap hasil yang teman-teman lakukan. Untuk SNMPTN, siapkan kemungkinan terburuk, walaupun deg-degan, teman-teman juga harus setiap di SBMPTN, dan jangan sampai ketidak lulusan teman-teman di SNMPTN, ngebuat ketidak lulusan teman-teman di SBMPTN juga. Hilangkan semua asumsi, mulai belajar dari sekarang, buat jadwalnya, masih sempet kah belajar untuk 1 bulan lebih ini? Masih teman-teman. Selama teman-teman terus berdoa sama Tuhan, aku yakin banget masih tetap ada jalan, yang penting kita berusaha dulu di 1 bulan sedikit ini. Karena mungkin waktunya udah tinggal dikit lagi, kalau misalnya kita belajar bareng nih, untuk live di Youtube, kira-kira gimana ya teman-teman ya? Kalaupun mau, kira-kira mau jam berapa sih? Apakah malam, atau pagi, atau sebagainya? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, biar aku tau, mau nyiapinnya tuh pas kapan. Kalau udah aku mau bilang, makasih banget udah nonton video ini, hope you enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.